dan kami bermaksud dengan salim bermaksud kepada sesuatu ini makhonnya yang kami bermaksud dengan salim kepada fi'il yang selamat hurufu apa huruf-hurufnya yang asli ada pun huruf-huruf yang asli yang adalah huruf-huruf yang dihadapkan dengan dihadapkan atau dijajarkan dengan al-fa wal-ayni dan a'in wal-lami dan lam ay artinya bifa'ala dengan fa'ala selamat min hurufin inlati dari huruf inlat min hurufi jermajurulnya bertanduk kepada salimat selamat dari huruf inlat wa hiya adapun huruf inlat adalah an-alifu wal-waw wal-ya'u alif waw dan iya wal-hamzati dan hamzah selamat dari hamzah wal-tadmisi dan tatmif wa huwa adapun tatmif sisulasi di dalam fi'il surasi ma adalah kalimat atau fi'il karena yang ada ayinohu apa'ain fi'il nyamah wal-hamuhu dan lam fi'il nyamah min jinsin wahidin iyalah dari satu jenis karodda seperti laparodda wa minar ruba'i adapun tatmif dari fi'il ruba'i ma iyalah fi'il karena yang ada fa'uhu apa'fa fi'il nyamah wal-hamuhu dan lam fi'il nyamah al-ula yang pertama wa'ailuhu dan a'in fi'il nyamah wal-hamuhu dan lam fi'il nyamah as-saniyatu yang kedua min jinsin wahidin iyalah dari satu jenis kazal-zalah seperti lafal zal-zalah di depan dijelaskan bahwa fi'il itu dibagi dua ada yang salim ada yang goidu salim salim artinya selamat goidu salim tidak selamat yang dimaksud dengan fi'il salim adalah fi'il di mana huruf-hurufnya yang asli itu bukan terdiri dari huruf inat dan disitu tidak ada habza terdiri dari huruf inat misalnya darabah darabah itu fi'il salim kenapa sebab huruf-hurufnya darabah yang asli bukan huruf inat disitu tidak ada habza dan disitu tidak ada takhid ini artinya fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari huruf inat atau disitu ada habza atau disitu ada takhid berarti itu wahidu salim berarti wahidu salim apa yang dimaksud huruf-huruf asli huruf-huruf asli adalah huruf-huruf yang lurus dengan fa dengan ain dengan elam yang ada dalam lafal fa'alah itu yang dimaksud huruf asli yang dimaksud af-tatif itu apa tatif ada dua ada tatif di dalam fi'il surati ada tatif di dalam fi'il bubani tatif di dalam fi'il surati ialah apabila ada fi'il ain fi'ilnya dan lang fi'ilnya satu jenis seperti roda, madda, abdo ya madda asalnya kan maddada ain fi'ilnya dan lang fi'ilnya sama-sama adhan roda asalnya roda da ain fi'ilnya dan lang fi'ilnya sama-sama adhan itu tatif di dalam fi'il surati itu tatif di dalam fi'il surati sedangkan tatif di dalam fi'il bubani ialah apabila ada fi'il dimana af-fa'fi'ilnya dan lang fi'ilnya yang pertama satu jenis dan lain fi'ilnya dan lang fi'ilnya yang kedua wa'lam anna ahla haza'l fani wa'lam dan ketahwila anna ahla haza'l fani bahwa sesungguhnya para ahlinya bidang ini yakni ulama' suraf bahwa sesungguhnya para ahlinya bidang ini wa'la'u ialah meretakkan mereka meretakkan atau membuat nyizanan akan timbangan yajinuna menimbang siapa mereka ada kalimati kepada kalimat-kalimat menimbang jihi dengan nizan dengan timbangan itu ulama' suraf membuat nizan dimana mereka menimbang tiap-tiap kalimat dengan nizan itu wahuwa adapun nizan his surasi di dalam surasi fa'ala adalah fa'ala yang dimaksud nizan atau timbangan kalau dalam film surasi adalah fa'ala wafir ruba'i adapun nizan timbangan di dalam film ruba'i adalah fa'ala jadi nizannya dua fa'ala menimbang mereka menimbang kalimatan akan suatu kalimat ditimbang di fa'ala dengan fa'ala fa'ala sebagai timbangan maka ada pun tiap-tiap huruf tiap-tiap huruf dari kalimat itu ya kau yang jatuh apa huruf jatuh hi muqabaratil fa'i lurus dengan effa minhu dari fa'ala yusamma fa'al fi'li ialah dinamakan apa kullu harfin dinamakan fa'al fi'li kepada fa'fi'il wukullu harfin adapun setiap huruf ya kau yang jatuh apa huruf itu hi muqabaratil a'ini lurus dengan a'in minhu dari fa'ala yusamma ialah dinamakan yusamma ialah dinamakan apa harfin a'in al fi'li kepada a'in fi'il wukullu harfin adapun setiap huruf ya kau yang jatuh hi muqabaratil la'ini lurus dengan lam minhu dari fa'ala yusamma ialah dinamakan lam al fi'li tiap-tiap huruf yang lurus dengan efaknya fa'ala fa'fi'il tiap-tiap huruf yang lurus dengan a'innya fa'ala namanya a'in fi'il tiap-tiap huruf yang lurus dengan lamnya fa'ala namanya lam fi'il masalah misalnya iza kultah apabila kamu berkata zorobu'ala wajni fa'ala zorobah adapun lafal zorobah adalah atas wajan fa'ala zorobah mengikuti wajan fa'ala kalau anda mengatakan seperti itu saddod dufa'ul fi'li maka adapun addad addadnya zorobah adalah fa'fi'il karena lurus dengan efaknya fa'ala warra'u adapun ra arra'nya zorobah a'in ul fi'li adalah a'in fi'il walba' wa'adapun abba'nya zorobah lamul fi'li adalah lam fi'il wa'izazidah dan apabila ditambahkan fi'il ma'uzuni di dalam ma'uzun kalau me'izan maknanya timbangan ma'uzun yang ditimbang zorobah ikut wajan fa'ala fa'ala itu namanya mi'izan zorobah namanya ma'uzun yang ditimbang apabila ditambahkan di dalam ma'uzun harfun fa'su'idhan apa satu huruf atau lebih zidah maka ditambahkan zazikal harfu apa zidah ditambahkan zazikal harfu apa huruf itu bi'ainihi dengan adzatnya zazikal harfu kalau dimaknai sekaligus zidah zazikal harfu bi'ainihi maka ditambahkan apa huruf itu sendiri ditambahkan apa huruf itu sendiri ditambahkan fi'il ma'uzuni di dalam ma'uzun diletakkan dimana itu fi'il ma'uzuni di tempat itu tak huruf kamu berkata ad-dorobah mojaratnya kan dorobah dorobah sebagai ma'uzun ditambahkan hamzah di awalnya maka ditambahkan pula kepada mizannya ala waslifa ala af ala masalah misalnya wa'izahu zifah dan apabila dibuang minhu dari ma'uzun harfun faswa'idhan apa satu huruf atau lebih yuhzafu maka dibuang dibuang ma'yukabiru jadikal harfa apa sesuatu yang lurus kepada huruf itu minal mizan di aedhan dari timbangan juga kalau ma'uzun dari ma'uzun ada huruf yang dibuang maka diri mizan dibuang juga huruf yang sama di tempat itu takuduh kamu berkata kultu ala wazni kultu kultu ala wazni kultu masalah kultu ini kan dari kola-kola kolu kola-kola kola-kola kola kemudian kultu disini ada yang dibuang kultu asalnya kawal ikut wazan fa'al di dalam lafal kawal wawunya dibuang karena menjadi kultu maka dibuang pula huruf yang sama pada wazannya menjadi kultu jadi kultu ala wazni kultu anvin dibuang pastinya fa'al kual wakis ala hadha sa'iron amshilati al-asdurasiyyati kiaskanlah atas ini kepada semua contoh-contoh yang sulasi waqadha waqadha iza kul tahu allahu alam al-fatiha al-asdurasiyyati selamat menikmati